Sebetulnya, karena pengumuman tentang, pemberitahuan tentang bahwa pemain pelatnas itu tidak diikut sertakan, itu kan kita taunya kira-kira 10 hari sebelumnya. Sehingga sebetulnya sih kaget juga, karena kita harus ngumpulin nih, ya adik-adik jaya raya yang sebagian sudah pindah ke tiap-tiap lain. Tapi ternyata tuh memang cukup banyak sih anak-anak tuh yang masih setia ke jaya raya. Jadi kita undang mereka, kita kumpulin, dan mereka merespon, lalu sempat sih latihan bersama buang pagi. Jadi saya dengar kan tiap-tiap lain juga mempersiapkan, terutama dari jarum juga katanya mengundang artikan dari, maksudnya lengkap gitu loh, jadi maksud saya tuh sesungguhnya sih dari awal tuh gak kepikir bisa jadi juara sih. Tapi saya lihat itu perjuangan anak-anak lokalisasi. Tapi bu mbak, coba masukkan nama Hendrace di awal atau Gresia Poli mungkin bisa sebuah ganja awal ke daerah ya. Gimana, gimana? Masukkan nama Hendra misalnya, atau nama Gres ke daerah ya gitu untuk di berguin. Kita memasukkan juga ya kan, itu kayaknya strategi juga sih. Dengan memasukkan mereka, ranking kita, kumpulan rankingnya tinggi, berarti kita dapet sidit gitu kan. Sama seperti jauhungan begitu, ya meskipun pada akhirnya hanya embel-embel saja sih. Semuanya melakukan itu, tapi memang Hendrace dari awal juga udah kasih tau bahwa kakinya sakit gitu kan, gak bisa main. Terus kita, apalagi kalau ada Hendrace mungkin kita agak ya lumayan gitu ya, apalagi ada Gres, tapi ternyata kan gak bisa. Jadi kita ya berjalan ya, berdoa juga, ya Tuhan kasih yang berkali gitu kan. Kira-kira itu sih, ya jadi unexpected juga sih, gak berpikir bisa juara gitu, ya senang juga sih. CIM berlepas dari hasil kloknya, anak-anak tarunannya kan juga tampilnya gitu, gimana CIM menurut CIM perlambuannya? Kalau Halim memang rankingnya tinggi ya, ya jadi kita mengharapkan dia sih untuk bisa juara. Ganda Putri terutama juga, Ganda Putri sih dalam setahun ini luar biasa sih, mereka punya luar biasa sih ya. Di dalam beberapa kejuaraan, bahkan semifinalnya itu empat banyak jaya raya, tadi juga tiga ya, yang masuk semifinal. Yang gak terduga tuh Ganda Putri, saat juara juga, ya tentu terlepukas dari apa ya, semuanya ya. Anak-anak tuh berusaha luar biasa, semangatnya itu yang paling penting, kan semangat. Ya itu kan, jangan mau kalah. Banyak orang yang pengen menang, tapi jangan mau kalah. Kalau udah bicara jangan mau kalah, pasti mati-matian. Jakob bangun itu, itu pengalaman yang betul kan. Kira-kira itu sih. Oke.